Ayah Eki, Ibtu Rudiana, dilaporkan atas dugaan kasus kekerasan yang dialami saat menangkap para terpidana kasus Vina 8 tahun silam. Apa namanya, Ibtu ya, saat itu yang sekarang Ibtu Rudiana, terkait apa? Terkait apa yang dialami tahun 2016? Ya Pak Rudiana segera diproses aja, karena untuk menegakkan hukum, keadilan. Upaya untuk mendorong pengungkapan kasus Vina usai Pegi Setiawan tak lagi jadi tersangka terus berjalan. Sejumlah terpidana kasus Vina mulai bersuara soal proses penyidikan yang disebut menyalahi prosedur. Siang tadi, salah satu terpidana kasus Vina melaporkan Ayah Eki, Ibtu Rudiana, ke Bares Krim Polri atas dugaan kekerasan yang dialami narapidana 8 tahun silam. Orang tua Hadisaputra, salah satu narapidana kasus pembunuhan Vina Eki, Kasanah, berharap Ibtu Rudiana bisa diproses hukum dan anaknya mendapat keadilan. Kalau kita mah cari yang lurusnya aja, kepengen ya Pak Rudiana segera diproses aja. Karena untuk menegakkan hukum dan keadilan, sudah begitu aja. Jadi yakin anak bapak tidak terlibat? Insya Allah, karena anak juga yakin dia itu nggak melakukan. Saya tanya sekali lagi, yakin anak bapak tidak membunuh? Yakin. Yakin anak bapak tidak memperkosa? Yakin. Kuasa hukum terpidana menyebut Ibtu Rudiana melakukan dugaan kekerasan kepada para terpidana saat melakukan penangkapan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Kita akan dilaporkan Rudiana. Memang anak-anak sudah menyampaikan bagaimana Rudiana menyiksa mereka, bagaimana Rudiana sampai anak-anak ini sudah, ya babak belur itu memang-memang betul babak belur, sampai ya teman-teman bisa lihat, dia sampai hancur kayak gitu. Menanggapi kontroversi ini, polisi memastikan sedang mengevaluasi penyidik Polda Jabar yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, pasca pergi dibebaskan dari status tersangka pembunuhan Vina. Kabar Eskrim Polri, Komjen Wahyu Widada meminta masyarakat membantu mengawasi polisi dalam penyidikan kasus Vina agar berjalan profesional dan transparan. Kita membuka ruang kepada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan berada penanganan kasus Vina ini. Tentunya kita menginginkan semuanya dijalankan secara transparan dan profesional dalam pelaksanaan penyidikannya nantinya. Pak, nanti apakah kasusnya akan ditarik ke Baris Kemudian dari Polda Jabar? Yang pasti kita memberikan asistensi kepada Polda Jabar. Soal nanti ditaruh atau tidak, kita lihat berkembang. Sekarang masih dalam proses evaluasi. Mentersangkakan Pegi Setiawan atau penjalan Pegi Setiawan yang asli, Pak? Tentu semua dalam proses evaluasi. Kita tidak bisa menyampaikan, memaksakan seseorang untuk menjadi tersangkakan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita punya. Pasca Pegi Bebas, keluarga terpidana kasus pembuluhan Vina dan Eki tidak hanya melaporkan Ibtu Rudiana. Sebelumnya, melalui kuasa hukum, keluarga terpidana juga melaporkan saksi kunci kasus Vina, AEP, Dede, dan Ketua RT Pasren yang diduga memberi keterangan palsu di persidangan. Tim Liputan, Kompas TV. Ayah Eki, Ibtu Rudiana dilaporkan atas dugaan kasus kekerasan yang dialami saat menangkap para terpidana kasus Vina 8 tahun silam. Di tengah kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum terungkap, apakah Ibtu Rudiana bisa terjerat kasus hukum terkait dugaan kekerasan hingga pelanggaran lain dalam proses penyelidikan kasus Vina dan Eki 8 tahun silam? Saudara, kita akan bahas bersama dengan kuasa hukum terpidana, Ruli Panggabean, juga mantan Kapolda Jawa Barat periode 2016, Yerjen Punawirawan Anton Carlian, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hibnu Nugroho. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Pak Ruli. Selamat sore, Pak Anton. Baik. Saya ingin ke Bang Ruli. Bang Ruli, jadi yang dilaporkan dugaan kekerasan ini, Ibtu Rudiana, bukti apa saja yang saat ini dimiliki oleh tim kuasa hukum, juga oleh keluarga terpidana, Bang Ruli. Begini ya, Pak. Gini. Pemerintah sekalian, bahwa kasus ini sudah 8 tahun yang lalu. Sudah begitu kusut. Jadi kami dari awal membilah ini sedemikian rupa, sehingga kami ingin tahu bagaimana sih masalah ini sebenarnya terangnya seperti apa. Oleh karena itu, maka dalam rataan-rataan yang sebelumnya kami lakukan pengujian terhadap apakah benar bohong atau tidak, ya kita uji saja melalui laporan polisi ini. Sebab ketika kita coba menghubungi juga sulit, tidak bisa kita berkomunikasi. Jadi terpaksa kami melalui laporan polisi ini. Nah, apa saja yang dilaporkan? Jadi kami menerima kuasa ini kurang lebih 2 bulan. Kami pelajari, kemudian hasil diskusi kami dengan para terpidana itu, bahwa mereka mengalami tekanan-tekanan fisik. Jadi begini, ketika itu tanggal 27 Agustus 2016, para diana ini menangkap dulu para terpidana ini tanpa surat penangkapan dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu jam 19-nya dia baru melakukan laporan polisi. Ini yang kita ingin uji. Kemudian di dalam laporan polisinya, dia sudah bisa menentukan siapa pembunuhnya dengan menggunakan apa dan lain sebagainya. Padahal dia bukan saksi mata. Ini kan buat kita jadi, apa namanya, meragukan gitu. Dan di saat penangkapan pun ada kekerasan, ada intimidasi terhadap terpidana ini? Betul, betul. Nah sekarang masalahnya Pak, apabila BAP atau pengakuan itu didapat dengan cara seperti itu, apakah itu sah? Itu pertanyaan kami. Oke. Padahal dia nggak punya hak sebagai pendidik dan lain sebagainya. Gitu. Oke, saya ingin ke Pak Anton. Pak Anton, dengan tadi catatan yang disampaikan Bang Ruli Panggabean, ada penangkapan dulu, baru pelaporan, bahkan ada intimidasi di sana. Dipertanyakan ini BAP-nya, sah atau tidak Pak Anton? Apakah ada potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Turudiana Pak Anton? Masalah adanya potensi pelanggaran, kan itu ranahnya propam. Nah mari kita lihat bahwa ini adalah ranah konstruksi hukum. Memang kita harus runut kembali apakah memang demikian. Kalau memang demikian, tentu saja dimungkinkan akan terjadi pelanggaran. Namun, kita bila kita kilas balik melihat bahwa masalah-salahnya penangkapan saat itu juga sudah ada pra-peradilan 2016. Dan di dalam pra-peradilan itu bahwa penangkapannya sah dan penahanannya sah. Nah ini pun juga kan, ini adalah salah satu alat bukti. Kalau memang dianggap pra-peradilan dulu, silakan laporkan kepada badan pengawas di Mahkamah Agung. Kemudian, saya juga apresiasi tentang laporan tindakan kekerasan atau penganiayaan. Namun, dalam hal ini, ini adalah hak dari semua orang. Nah, mohon, nah tadi juga disertakan alat-alat buktinya. Karena ini pun juga sudah 8 tahun. Tetap kita pun juga berdasarkan hukum kan ada kadal warsa. Apakah ini tindak pidana yang berat atau tindak pidana ringan. Kalau tindak pidana ringan sudah 8 tahun bagaimana? Kalau misalkan ancaman, sekarang pasal 335 juga kan sudah dicabut. Jadi tolong, bukti-buktinya juga harus diperhitungkan. Dan kemudian kalau sumpah palsu, sumpah palsu ini berarti memberi keterangan yang tidak benar. Dan outputnya itu berarti yang 8 tersangka itu bukan pelakunya. Nah, sementara saat ini masih statusnya adalah terpidana berdasarkan 3 dari kriminal justice sistem di 3 tingkatan sampai mahkamah agung. Oke, baik. Jadi ini pun juga agak mungkin agak sulit untuk pembuktiannya. Karena gimana pun juga, tetap kita pada bukti segitiga. Nah, kecuali, kecuali. Nanti mungkin kalau sudah peka dan bebas, itu akan... Kita tanya ya, Pak Anton, soal bukti ini ke Bang Ruli. Bang Ruli, bukti apa saja yang saat ini sudah dikantong oleh tim kuasa hukum untuk meyakinkan? Karena di peradilan 2016 sudah informasinya dan tetap berlanjut. Bukti apa atau apa bukti baru yang dimiliki, Bang Ruli? Begini, Pak. Begini, Pak. Kita persangkakan beliau atau Pak Ludi Anak ini. Tidak satu pasal, Pak. Yung toh beberapa pasal gitu. Termasuk di dalamnya, tadi Pak Bapak sebutkan tadi ya, mempunyai sumpah palsu, kemudian juga penganiayaan, kemudian juga perbuatan memaksa orang lain untuk pengakuan, dan lain sebagainya. Dan tentu saja bukti-bukti itu tidak mungkin kami akan dibawa ke ranah laporan kursi kalau tidak ada buktinya. Kami memiliki bukti itu, tapi ya saya kira nantilah, saya tunggu penyidik aja dulu yang mengolah ini gitu. Saya tidak etis kalau saya sebutkan di sini. Oke. Begitu menurut saya. Baik. Prof. Hibnu, sebetulnya ketika ada laporan dari Terpidana sudah 8 tahun lalu ini, bukti apa yang harus disertakan untuk bisa meyakinkan kalau, untuk membuktikan betul ini ada kesalahan. Ada kesalahan BAP, tidak se-BAP-nya. Seperti apa Prof. Hibnu bukti yang harus disertakan ini? Ya, jadi begini Mas. Ini kan memang perkara 8 tahun yang lalu. Tapi kalau ingat bahwa tempo sedeliktinya jelas, dan loko sedeliktinya jelas. Ini yang kita pegang dulu. Oleh karena itu, ada dua momen yang bagus. Pertama, momen evaluasi dari program. Evaluasi dari program ini paling tidak, nanti bisa terlihat, saya sepakat Pak Anton tadi, apakah ini pelanggaran, ataukah kejahatan. Nah, potensi yang terjadi pada Ip Turudiana, kalau itu memang ada suatu potensi pelanggaran, berpotensi menjadi obstruction of justice. Ini yang berat ini. Karena apa? Kasusnya itu kan sejak awal kan buktinya tanda petai ada pemaksaan. Ada suatu kehilangan dalam HP, dalam CCTV, dan sebagainya. Potensi itu pasti ada. Ketidak profesional suatu pengungkapan perkara berpotensi pada obstruction of justice. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penyayaan. Betul. Sepakat itu, penyayaan. Pertanyaannya, bagaimana tak membuktikan? Oke, dalam hal ini mas, bukti scientific crime investigation, kaitannya dengan kedokteran forensik, sangat menentukan. Apakah 8 tahun dengan penyayaan itu bisa terbuka? Insya Allah bisa. Karena jaringan manusia, jaringan tubuh, seandainya itu betul disampaikan oleh kliennya Pak Maruli tadi, saya kira itu suatu yang menentukan. Di mana letaknya, mana dan sebagainya. Tapi memang cukup lama. Karena itu sudah 8 tahun. Nah, dua hal itu, momen terkait dengan evaluasi baris game itu menentukan potensi obstruction of justice, menghilangkan atau mengkaburkan atau merekayasa, sehingga sampai pada sebuah sekarang ini. Dan kedua adalah penyayaan real, berdasarkan pengakuan para terdakwa yang sekarang ini sudah ditang. Itu saya kira momen evaluasi untuk terjadinya, terjeratnya pada Ibtu Rudiana. Oke, Bang Ruli, sebetulnya yang arah, yang jadi tujuan dari terpidana ini, apakah ingin memproses hukum Ibtu Rudiana, atau tahannya itu ada juga soal adanya ekseminasi di peradilan sebelumnya? Begini Pak, ini kan kita pilah-pilah dari awal rangkaian peristiwanya. Sehingga, kalau misalnya ini, saya tidak berdana, misalnya salah satu dari tiga yang kita persangkakan ini, terbukti, maka cerita dakwaan itu menjadi kabur. Nah, itulah yang akan menemukan salah satunya. Dan tentu saja kita akan lihat soal kekeliruan hakim dan lain sebagainya dalam memutuskan perkara ini. Jadi, ya memang butuh waktu, saya juga tidak berani untuk memastikan minggu ini atau minggu depan, tapi kita hati-hati karena ini menyangkut nyawa manusia. Saya juga tidak mau sembarangan dalam membuat memori PK ini kalau tidak disertai bukti yang jelas dan bisa dipertahankan jawabkan. Jadi, itu adalah rangkaian dalam saya membuat atau mengumpulkan bukti. Pak Anton, dari terpidana yang mencari keadilan, ada harapan juga jika tiga laporan ini, salah satunya jadi tersangka artinya harus ada eksaminasi, dakwaannya itu yang menjadi kabur. Bagaimana Anda sebagai mantan Kapol Dejawa Barat melihat ini? Ya, saya kira karena ini sudah menjadi satu peristiwa kriminal justice system, jadi bukan hanya polisi saja ya, karena sudah di tingkat mahkamah agung. Ada jaksa, ada hakim. Kalau memang ini dianggap kekeliruan, ya perlu ada eksaminasi. Bahkan bukan eksaminasi biasa, tapi ini eksaminasi khusus, karena sudah menjadi perhatian publik. Apa betul dulu tuntutannya? Apa betul keputusan daripada hakim? Dari mulai tingkat pertama sampai tingkat terakhir. Nah, ini pun juga apabila memang bisa akan ada kekeliruan-kekeliruan di salah satu tingkat saja, akan menjadi salah satu bahan juga untuk nanti PK Bung Ruli, gitu kan. Oh, ini adalah salah satu. Nah, justru ini harus simutan. Semuanya harus bekerja sama, gitu kan. Sehingga di sini pun juga ketika bergerak pun juga ada bahan-bahan dasar yang memang bisa dijadikan satu alat bukti. Karena salah satu kekeliruan di dalam keputusan atau kekeliruan perilaku dari aparat penegak hukum, ini pun juga bisa dijadikan salah satu dasar untuk mungkin untuk PK atau alat bukti yang menguatkan. Jadi, eksaminasi ini saya kira cukup penting. Dan kalau di tingkat penyidikan, ya audit penyidikan. Tadi juga betul, kalau memang ini apakah ini pelanggaran? Apakah ini kejahatan? Nah, ketika laporan kan tentu saja diadakan penyelidikan dulu. Penyelidikan oleh tim SERSI ini. Apakah sudah masuk ranah pidana atau tidak? Walaupun pasangannya tadi berlapis. Ada penganiayaan, ada tindakan kekerasan, ada sumpah palsu. Mari kita runut pasal per pasal. Nah, justru di sini, ya saya sebagai mantan penyidik, kalau mau membuka kasus yang sudah lama itu, salah satu kesulitannya adalah alat bukti. Makanya di sini, tolong dipersiapkan betul alat bukti yang betul-betul bisa meyakinkan para penyidik. Nah, pisiumnya saat itu bagaimana? Tapi Pak Anton, kalau misalkan tadi yang disampaikan oleh Pak Ruli, ketika Anda mantan penyidik, ketika betul ditemukan bahwa ada penangkapan dulu, baru pelaporan, itu betul ada dugaan pelanggaran. Kalau seperti itu terjadinya? Masalah itu, penangkapan ini ketika di dalam kuhab, ya, bukan dari skep Kapolri, apabila diyakini ada dua alat bukti yang sah, siapapun juga, jangankan penyidik masyarakat saja. Nah, kemudian dikuatkan oleh penyidik bahwa memang ada alat bukti yang sah, dan dia pelakunya, ya, yang mengujinya kan saat itu harus pra-pradilan. Nah, ternyata saat itu diuji ke pra-pradilan, pra-pradilannya tidak dikaburkan. Tapi kalau saat itu dilaporkan ke propam bahwa adanya penyalahgunaan, kekuasaan, dan lain-lain, ya, mungkin lain lagi. Oke. Maka saat itu pun juga dilaporkan tidak ke propam. Dan bagaimana hasilnya? Yang obstruction of justice. Oke. Itu, makanya di sini salah satu alat ukurkan kita apapun juga, karena ini adalah ranah penegakan hukum, ukuran-ukurannya juga, ranah-ranah penegakan hukum yang sudah ada, gitu kan. Baik, kami tangkap. Prof. Ibnu, dengan adanya laporan ini, jika misalkan arahnya ingin berharap membatalkan status hukum dalam partit terpidana ini, apakah akan terpisah eksaminasi ini karena menunggu PK, atau bisa beriringan, Prof. Ibnu? Ya, sebagai bentuk persanggung jawaban itu orang. Orang, kan begitu kan. Oleh karena itu dalam hal PK, ya orang per orang. Bagaimana keterlibatan orang tersebut, dari tujuh itu sepersibut. Tapi nantinya, sebetulnya, kalau itu merupakan rangkaian penyertaan, kalau memang sama sekali tidak ada kaitannya suatu perbuatan, ya bebas semua. Makanya kita tunggu dulu PK dari Tata ini yang akibatnya berakibat pada semuanya. Tapi pertanyaannya gini, Mas. Apakah ingat seperti itu? Ya, setidak akuratnya penyertikan ya memang ada lah. Tapi apakah seakurat itu dari tujuh tersebut? Ini yang saya kira kita harus objektif, maka dari tujuh itu pasti ada yang bebas. Tapi pasti ada juga kena. Karena bicara bukti ketika itu kan bijak komprehensif. 2016 kan bukan lama banget, tapi masih ya tanda petik, cukuplah. Cuman yang saya kepahami tadi, Mas, betul. Bahwa berpijak pada evaluasi ini, saya kira Mabes Polri harus objektif. Apakah ini kejahatan yang terkait obstruksi. Karena sejak awal kita berpikir bahwa ada suatu rekayasa. Ada kecelakaan menjadikan pembunuhan. Ada orang yang melakukan yang penyitiknya bukan penyitik tindak pidana umum, tapi narkotika. Apakah itu? Apakah ada yang lain? Ini yang saya kira ada dua dimensi itu dan dimensi PK-nya. Baik, laporan sudah masuk ke baris krim dan itu yang akan diuji, yang akan dibuktikan ada kesalahan atau tidak SOP-nya dalam penyidikan kasus final 8 tahun silam. Kita akan tunggu nanti bagaimana kelanjutannya di baris krim Polri. Terima kasih Prof. Ibnu, Pak Anton, Bang Ruli telah bergabung di program Kompas Petang sore hari ini.